Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Gacha Mujib Terima kasih sudah ngeklik video ini Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan Dan kenikmatan yang sangat besar oleh Allah SWT Sehingga kita bisa menikmati nikmat yang Allah berikan kepada kita Alhamdulillah Dan ini masuk hari ke-10 di bulan puasa Dan saya rekod ini pagi-pagi teman-teman Alhamdulillah semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan Dan juga kesehatan kepada kita Sehingga dapat melaksanakan ibadah puasa ini Dengan penuh dengan pengharapan kepada Allah SWT Agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah SWT Amin amin ya rabbal alamin Dan disini kita akan mereksan sebuah video Yaitu dari Abang Iwan Channel lagi Dan ini keren banget kalau menurut saya Disini ada video patut Malaysia pernah dipuji jemaah hajinya Oke Kalau berkenaan dengan jemaah haji Karena saya pernah tinggal di Arab Saudi ya teman-teman Jadi saya pengalaman sendiri bagaimana menangani orang-orang Malaysia Seperti itu Membimbing orang-orang Malaysia waktu umroh dan haji juga Seperti itu Jadi memang mereka itu tertip-tertip ya Apa ya Saya itu terharu banget Karena kebanyakan orang-orang yang umroh ataupun haji itu Yang saya tangani gitu kan Yang saya bimbing itu kebanyakan manut ya Istilahnya manut itu nurut-nurut semua Jadi apa kata ustaz Dia tinggal apa namanya menjalankan Jadi kalau kita apa namanya ya Suruh untuk melakukan suatu hal yang memang baik Mereka akan lakukan Tapi kalau memang ada kesalahan Mereka juga akan menyampaikan kepada kita dengan baik pula Jadi apa ya Terutama dalam segi istilahnya mengantri Mengantri kalau jemaah-jemaah yang lain itu kan Dari negara-negara lain itu Banyakan yang nyerobot-nyerobotnya ya kan Nah kita ini Dari Indonesia ataupun Malaysia Masya Allah Semuanya kalau suruh ngantri-ngantri guys Dan kalau istilahnya ke Malaysia sendiri Istilahnya karena saya sering bawa jemaah Malaysia juga Jadi memang apa ya Sedap lah kita tengok dekat sana itu Dekat Raudah pun Dekat apa nama Tawaf dan lain sebagainya Semua ini memang Dia beratur je macam tu Tak nak serobot-serobot Dia slow je Dia memang menikmati ibadahnya macam tu Itu yang saya tengok dan Apa nama ya Pengalaman saya Selama masa Membimbing jemaah-jemaah umrah Ataupun haji yang ada Dekat Arab Saudi macam tu Dan kita akan tengok dekat sini Kalau saya kan jumpa dengan orang-orang dewasa Dan memang ada budak-budak Tapi bukan budak-budak sekolah lagi Budak-budak yang memang Seumuran saya lah macam tu Dan saya nak tengok ni Ada video dari Abang Iwan ni Yang mengatakan bahwasannya Patut Malaysia pernah dipuji jemaah hajinya Disiplin dan tertip Macam ni Didikan dari kepada kecil Nah Mungkin disini kita akan melihat Macam mana Malaysia Ataupun anak-anak daripada Malaysia Ini dididik Untuk senantiasa Disiplin dan tertip Nah ini juga harus Dilakukan oleh kita semua ni Sebagai orang tua Kepada anak-anak kita Agar anak kita ni Boleh disiplin dan juga tertip Oke Langsung saja guys Saya dah penasaran ni Kita tengok videonya bersama Let's go Oke Oke Ternyata seragam memang Macam ni ya Best lah Macam kalau dekat sini tu Macam Madrasa Ali ya Ataupun dekat pondok-pondok Sama eh Tapi ini Baju panjang kan Kalau kat sini tak Ada yang panjang Ada yang tak Waalaikumsalam Allah Oke guys Ini hari saya nak Memberikan informasi yang Positif Di seputar Malaysia ya guys Oke kali ini Saya akan menyampaikan Cara anak sekolah Pulang sekolah Macam ni ya guys Oh ini pulang sekolah Betul lah Orang Malaysia Pernah dikatakan Di negara Arab ya Dari haji Malaysia paling Disiplin dan tertip Jemaah hajinya Macam ni lah cara dia Memang Kita tengok Saya skip dulu ya Jadi semasa saya jemput Dekat airport pun Semua mereka ni Macam Allah kerim Tak nak apa nama ya Terobos-terobos ke tak nak Jadi memang Tertip je Ambil kopal Lepas tu keluar Satu persatu Ya kan Saya jemput mereka tu Oke bacik Duduk kat sini ya Duduk kat sini Duduk kat sini Tunggu kat sini Oke semua Ikut je Ya tidak ada yang Apa nama Keliharan lah Macam mana kan Sebab memang Kalau dekat umrah Mungkin juga Istilahnya memang Ada yang pertama kali Kat sana Jadi Takut hilang Ataupun takut tersesat Dan macam tu Jadi memang dia Menurut je Tapi memang Saya tu dah Berapa Lama eh Bawa jemaah-jemaah Malaysia tu Memang Semua okey lah Semua tertip-tertip Macam tu Tak nak serobot-serobot eh Meneroboh dan lain sebagainya Itu tak nak Memang okey lah Dari kecil Cara berdisiplin macam mana ya Ya macam ni lah contohnya Contohnya caranya dididik macam ni Jadi diorang diajar hari-hari Hari demi hari Hari demi hari Jadi Sekolah ni dah Kira dia dah di set ya Karena kan diorang masih muda lagi Cara penyerapan otak di mereka itu Memang sangat Dicepat ya Diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Okey Boleh kita lihat ya Tertip Apalagi Di saat Pandemi Covid-19 ni Ya Memang Cikgu pun Harus Lagi disiplin ya Apalagi dengan Adanya pandemi ni Memang harus mereka Lagi disiplin Di sekolah Macam ni lah contohnya Boleh kita lihat ya Masya Allah Mereka harus Mengikuti Peraturan yang ada Di sekolah lah ya Boleh kita lihat ya Wah Saya rindu Suasana Sekolah macam ni ya Kita boleh lihat ya Mereka Apa ya Disiplin ya Buda sekolah di Malaysia ni Mereka sangat Mengikuti Peraturan Apa yang Cikgu mereka Cakap ya Betul Dari sinilah Didikan kecil Memang Sangat Bermanfaat Betul Betul Oke Orang tua mereka pun Menunggu di luar ya Iyalah Kita boleh lihat Orang tua mereka pun Menunggu di luar Satu persatu Keluar Biasanya ini Kalau tidak Covid-19 Dia akan berjabat tangan Tau Dekat sini pun Macam tu Ketika mengantri Macam ni Nak keluar sekolah Ataupun nak masuk Itu semua Berjabat tangan Terlebih dahulu Kepada guru yang Pengawas lah Ataupun yang berjaga Kat situ lah Tertib ya Wow Sebab Covid-19 ni Tak ada jabatan Tengok ya Tertib ya Walaupun ramai Mereka tertib ya Masya Allah Satu persatu Keluar Teringat jadi pula Saya sekolah Betul Wow Serana tengok Buda sekolah ni Di Malaysia ya Tertib Nampak ni Cikgu dia tak payah Inilah Tak payah Cakap banyak lah Terus mereka pun Sudah faham Sebab dah diajar Hari-hari sudah dihajar Betul Cara disiplin tu ya Memang diterapkan Oleh Generasi Generasi Yang ada di Malaysia Masya Allah Okey di video ni Saya bukan Nak membeza-bezakan ya Tapi Saya melihat Dari sisi positif Betul Betul Di Malaysia ni Memang Luar biasa ya Mereka Menerapkan Gaya hidup disiplin Memang Sangat-sangat Diajar Dari kecil sekali Banyak yang Komentar di Youtube saya Pasal disiplin lah ya Dia orang cakap Memang dari Dari dini ya Dari kecil lagi Di Malaysia Sudah diajar Namanya disiplin ya Betul Karena apa Disiplin ini Manfaatnya luar biasa ya Ya betul Kesannya untuk Masa maksudnya Kesannya sangat bagus lah Dipandang oleh Negara-negara luar Yaitu Negara-negara jiran Dua negara Betul Dari sini kita pun bisa Maksudnya Mencontohi ya Gaya disiplin ini Memang Sangat Manfaatnya Sangat besar Betul sekali Ketika ada Bisa Apalagi Di saat ini Pandemic Covid-19 ya Kita harus Memang lagi Harus kita Memang terapkan Hidup disiplin kan Betul Tengok ya Satu persatu Mereka pulang Ditanya Cikgu Tengok ya Orang tua Sudah ada ke Dekat depan Terus mereka Dibagi keluar ya Cikgu Tengok mereka Cikgu mereka Tanya Orang tua Sudah ada ke Luar biasa ya Nampak India Ada Cina Ada Oke Sekolah ini Macam nampaknya Campur ya Murid-muridnya Tapi kebanyakan Sekolah Melayu Tapi kadang-kadang Saya Melihat Ada juga Yang Seluar Merah Seluar Merah Baju Putih Pernah Juga Saya Lihat Dekat Dekat Malaysia Ada Budak Sekolah Tapi Di Indonesia Masa Itu Dulu Saya Pernah Juga Pake Seluar Merah Dengan Baju Putih Tapi Dulu Saya Sekolah Madrasah Seluar Jenis Yang Panjang Tapi Ada Setengah Yang Pendek Juga Di Indonesia Seluar Pendek Sekolah Rendah Dia Pun Pakai Ini Juga Sampai Disini Dulu Video Saya Saya Akhir Dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Waalaikumsalam Dan Alhamdulillah Kita Dah Tengok Apa Yang Ada Dalam Video Ini Dan Juga Dah Mendengar Penjelasan Daripada Abang Iwan Channel Ini Dan Memang Betul Sekali Apa Yang Dikatakan Bahwasannya Pendidikan Disiplin Dan Tertip Sejak Dini Itu Sangat Bagus Sekali Untuk Kedepannya Untuk Anak Anak Kita Ketika Anak Kita Diajarkan Untuk Disiplin Dan Juga Tertip Karena Kalau Kita Tidak Didik Dengan Disiplin Dan Tertip Maka Kayak Susah Diatur Makanya Ada Gunanya Untuk Sekolah Dan Pondok Pesantren Gunanya Untuk Mendidik Kita Agar Disiplin Dan Tertip Dalam Segala Bidang Terutama Dalam Segi Ibadah Di Solat Lima Waktu Dan Berbakti Kepada Orang Tua Istilahnya Apa Setiap Yang Diajarkan Oleh Guru Kita Ataupun Cikgu Cikgu Kita Memang Sangat Sangat Bagus Sekali Pasti Semua Orang Yang Dah Pernah Sekolah Macam Teringat Apa Yang Dia Cakap Guru Apa Yang Cikgu Kita Ingat Baik Dekat Luar Jangan Membuat Malu Sekolah Banggakan Sekolah Kita Pastilah Dia Cakap Macam Sebab Kenapa Sebab Apa Yang Diajar Guru Memang Untuk Menjadikan Kita Orang Baik Bukan Orang Jahat Kecuali Memang Guru Kita Jahat Beda Lagi Kita Berguru Dengan Orang Orang Jahat Beza Tapi Kalau Kita Sekolah Macam Pondok Bersantan Dan lain Sebagainya Semua Ajar Kebaikan Sebab Apa Guru Kita Tak Nak Menjadi Orang Yang Bejat Tak Nak Menjadi Orang Yang Jahat Macam Itulah Lepas Daripada Memang Kita Dah Besar Tersadar Ya Allah Kalau Kita Tak Sekolah Itu Macam Mana Kita Nak Tahu Kan Kita Tengok Anak Anak Dekat Luar Yang Memang Tak Sekolah Memang Bezalah Dengan Orang Yang Bersekolah Ok Guys Mungkin Cukup Sekian Saja Semoga Kita Semua Menjadi Orang Yang Tetap Disiplin Dan Tertib Dalam Segala Hal Dan Juga Kita Senantiasa Menghormati Dan Memuliakan Guru Kita Atau Cikgu Kita Kirimkan Fatihah Kepada Mereka Dan Kalau Masih Ada Kita Kirim Doa Senantiasa Semoga Diberikan Kesihatan Mungkin Sesekali Kita Mail Dekat Mereka Kita Sapa Mereka Kita Bagi Hadiah Dengan Mereka Sebab Dengan Mereka Kita Dah Jadi Orang Kalau Tak Ada Mereka Tak Tahulah Kita Nak Jadi Apa Ok Cukup Sekian Saja Raksan Kali Semoga Kawan Suka Jangan Lupa Untuk Like Share Comment Dan Subscribe Channel Saya Dan Jangan Lupa Juga Untuk Senantiasa Subscribe Juga Channelnya Abang Iwan Channel Ini Nah Terima kasih Sudah Menonton Video Ini Dan Saya Menutuh Diri Apabila Ada Selah Kata Mohon Dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh